Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel Youtube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Luton Town vs Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor tipis 1-2. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Manchester United masih berada di peringkat nomor 6, tapi selisih poin mereka dengan tim yang sementara ini berada di peringkat nomor 4, yakni Aston Villa, hanya 5 poin. Artinya, jika di dua pertandingan selanjutnya, Manchester United konsisten meraih kemenangan dan Aston Villa serta Tottenham Hotspur mengalami kekalahan, maka Manchester United nanti akan masuk ke zona 4 besar. Tapi tentu tidak akan mudah bagi mereka jika permainan mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan. Karena walaupun Manchester United menang di kanang Luton, tapi jika teman-teman nonton pertandingan ini, dan jika teman-teman adalah fan dari Manchester United, tentu teman-teman akan jantungan. Karena walaupun MU bisa unggul secara cepat, dalam tempo 6 menit atau 7 menit, MU sudah unggul dengan skor 0-2. Tapi setelah itu, Luton Town yang bisa mendominasi jalan yang pertandingan. Memang di babak kedua, MU bisa menciptakan lebih banyak bulan yang berbahaya, betul kan? Karena memang mereka fokus dalam bertahan dan mengandalkan counter attack. Tapi bagi tim sebesar Manchester United yang punya kualitas pemain yang bagus, seharusnya nggak perlu bermain bertahan juga lawan tim seperti Luton Town yang sekarang sedang berjuang agar tidak degradasi. Betul kan teman-teman? Tapi mau tidak mau, itulah yang harus dilakukan oleh para pemain Manchester United agar mereka tidak kecolongan di lini pertahanan. Pada saat Manchester United bisa menang lawan Wolves, menang lawan West Ham, dan juga kemudian menang lawan Aston Villa. Jika teman-teman nonton tiga pertandingan tersebut, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa di babak kedua, tim-tim lawan tersebut menciptakan lebih banyak peluang ke gawang Manchester United dan juga Wolves serta Aston Villa itu bisa mencetak gol di babak kedua. Artinya apa? Ten Hag sudah paham bahwa di babak kedua, para pemainnya tidak boleh lengah di lini pertahanan. Tapi tetap saja, melihat performa dari Onana, tentu bagi para fan Manchester United membuat mereka jantungan juga. Karena di pertandingan semalam, seharusnya itu Morris tidak mencetak gol. Pemain dari Luton. Tapi Onana yang keluar dari garisnya, bukannya meninju bola, tapi hanya melompat. Ya enak saja, Morris mencetak gol. So yang menarik teman-teman, dari starting line-up, Ten Hag tidak melakukan satu pun perubahan. Dari pertandingan sebelumnya, yang MU menang lawan Aston Villa, artinya memang Ten Hag ingin menjaga kemistri yang telah terjalin di antara para pemain. Bahkan sekarang, Eriksen dan juga Anthony tidak bisa masuk ke line-up. Dan sebetulnya, MU memulai pertandingan ini dengan baik. Ya, karena seperti yang tadi saya katakan, bisa mencetak dua gol secara cepat. Tapi kan golnya ini juga termasuk gol yang berbau keberuntungan. Karena ada faktor kesalahan, yang pertama dari pemain Lutentown kan, Amari Bell, yang memberikan hadiah kepada Hoyland. Ya ini kan Hoyland ini sekarang kan mulai hebat, ya mulai konsisten mencetak gol. Tampaknya dia sudah percaya diri. Jadi bagi seorang striker, ketika dia sudah mulai mencetak gol, confidence-nya akan naik. Ketika confidence-nya akan naik, dia akan punya naluri yang lebih tajam lagi dalam urusan mencetak gol. Dan itulah sekarang yang dipunya oleh Hoyland. Ya walaupun Hoyland masih jauh lah ya, total golnya dengan Haaland. Tapi dia mulai kejar Haaland nih teman-teman. Haaland aja tumpul kan, loncelsi. Tapi Hoyland lihat. Sekarang dalam lima pertandingan English Premier League, selalu mencetak gol. Nah di pertandingan semalam, dia mencetak dua gol. Tapi gol pertama ini kan menarik juga. Walaupun memang Hoyland mendapatkan hadiah dari Amari Bell, tapi tidak mudah bagi dia untuk melakukan finishing. Finishing ini yang menjadi kunci. Artinya Hoyland jika mendapatkan bola, ya apakah itu dari rekannya sendiri atau kesalahan dari para pemain tim lawan memang punya conversion rate yang bagus. Maka itu ini gol yang sangat penting. Belum juga semenit MU sudah mencetak gol. Tapi hebatnya Luton kan mentalnya gak down. Cuma ya seperti yang saya jelaskan ketika saya siaran pertandingan ini semalam di SCTV bahwa Luton sebetulnya adalah tim yang bermain menyerang. Ini resiko. Artinya dengan bermain menyerang, lini pertahanan mereka akan terekspos. Dan memang faktanya sebelum pertandingan lawan MU ini, Luton telah mencetak atau menghasilkan total goal yang sama seperti Manchester United, teman-teman. Gila gak tuh? Total 33 goal. Tapi, ya dari rekor defense-nya mereka telah kemauskan lebih dari 40 goal. Kalau gak salah, sebelum lawan MU ini telah kemauskan 45 goal. Jadi memang lini pertahanan mereka ini bocor. Artinya ya memang Ten Hag ini dari awal sepertinya sudah punya skema tersendiri. Nyerang dulu, kalau bisa mencetak gol, nah nanti bertahan main counter. Dan sebetulnya ya itu bukan taktik yang salah. Walaupun permainan dari MU kan gak menarik sama sekali untuk dinonton. Tapi itulah yang harus dilakukan sekarang oleh para pemain MU. Dan saya yakin, teman-teman yang merupakan fan dari MU, tentu yang sekarang kalian inginkan agar yang kalian inginkan sekarang agar MU bisa meraih kemenangan secara konsisten. Ya bawasannya mainnya memang belum bagus atau belum menarik atau belum atraktif ya masa bodo juga, iya gak? Yang penting kan bisa terus naik masuk ke zona 4 besar. Dan itu yang sekarang sedang difokuskan oleh Ten Hag karena memang masih banyak kesalahan dilakukan oleh para pemain MU. Nah ketika Highland sudah mencetak gol, lutan mentalnya gak down tapi ya kemudian lihat saja MU kan nyerang. Karena cos, shooting, saya kira itu akan melencang. Ternyata hebat juga Highland membelokkan bola dengan dadanya. Ini yang namanya insting. 0-2. Itu sebetulnya MU bisa menang dengan jumlah gol yang banyak. Itu sudah momentum mereka. Tapi itu dia, Ten Hag. Meminta para pemainnya bertahan. Ini sama nih seperti lawan Aston Villa. Bertahan, kemudian kebobolan, baru nyerang lagi. Nah ini kan resiko. Tapi ya inilah resiko yang selalu diambil oleh Eric Ten Hag, si paling keras. Ya kan gak bisa diganggu nih kalau dia mau pakai strategi seperti apapun. Itulah yang memberikan Luton ruang dan waktu untuk membangun serangan. Tapi Luton ini kan juga, ya kita tahulah, kelasnya kalah. Dari Manchester United. Maka itu, walaupun mereka bisa masuk ke pertahanan MU, tapi mereka juga sulit menciptakan peluang. Namun juga para pemain MU ini banyak melakukan pelanggaran. Itu kasih Miro. Waduh, beruntung juga. Gak dapet red card tuh. Yang pelanggaran kedua yang dia buat kan, seharusnya itu kartu kuning kedua. Maguire juga melakukan foul. Bahkan salah passing. Wah, mulai kambul lagi nih Maguire ya. Luke Shaw juga melakukan foul. Jadi memang, MU di pertandingan semalam itu bukan saja unggul dari segi scoreline, tapi juga unggul dari segi foul. MU menang dengan score 1-2, tapi total fouls, total pelanggaran dari para pemain MU itu adalah 21. Menarik gak tuh? Iya kan? Artinya memang para pemain MU ini, ketika diminta untuk bertahan, akan kewalahan. Nah inilah yang sekarang harus dipikirkan oleh Eric Ten Hag. Tapi ketika Luton itu sudah bikin 1-2, nah bukan berarti para pemain MU panik. Enggak, tapi mereka memang banyak kesalahan, karena mereka diminta bertahan secara rapat di belakang. Yang ada ketika jarak mereka terlalu berdekatan di belakang itu, mereka sering membuat kesalahan. Tapi pintarnya Ten Hag, ketika babak kedua dimulai, sebelumnya kan Luke Shaw diganti ya, kayaknya cedera ya, diganti dengan Lindelof. Tapi di babak kedua ketika dimulai, nah ketika siaran saya bilang nih, Kasimiro yang harus hati-hati nih. Iya kan? Udah mendapatkan kartu kuning, ternyata Ten Hag mungkin denger saya juga ya kan? Ya bercanda aja lah ya. Mungkin Eric Ten Hag denger juga. Akhirnya diganti Kasimiro kan? Dia mainin McTominion. Kemudian Lord Maguire juga diganti dengan Evans ya, karena dua pemain ini sudah kartu kuning, dan dia mulai sering membuat kesalahan. Tapi di babak kedua perlu saya akuin, counter attack dari MU sangat mematikan. Banyak sekali mereka menciptakan ulang, tapi lagi-lagi karena banyak pemain dari MU juga yang egois. Apalagi nih Garnacu nih seperti, aduh kayak ingin menonjol sendiri, mungkin dia mau selebrasi seperti Ronaldo tuh ya. Gila, dia kelihatan banget nih egois ini pemainnya. Padahal seharusnya bisa dia pasing maunya syuting. Tapi Bruno juga mendapatkan peluang bisa di block oleh pemain dari Luton. Jadi para pemain Luton juga berani sekali keluar menyerang, karena ya mereka ingin mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, tapi counter dari MU berbahaya. Artinya apa? Taktik dari Ten Hag ini sebetulnya nggak salah karena berhasil. Cuma sayang aja para pemain MU tidak bisa melakukan finishing. Oke Luton then got another chance, tapi ya itu kan terkena Mistar Gawang. Kalau saya melihat Ross Buckley ini pemain yang bagus di Luton ya, tapi pemain-pemain lain nggak bisa mengimbangi kecepatannya untuk membangun transisi. Dan saya pikir nggak salah juga jika nanti dia dipanggil oleh Garrett Southgate untuk membela tim nasi Inggris. So overall, kalau menurut saya, walaupun permainan dari MU tidak menarik sama sekali, because they just defend and counter, tapi inilah taktik andalan dari Ten Hag. Jadi MU ini nggak seperti tim-tim besar lainnya untuk saat ini di Liga Inggris nggak? Seperti Arsenal yang punya konsep pass and move, pass and move, cetak banyak gol nggak? MU sekarang fokus untuk meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin. Jadi MU jangan dibandingkan dengan City atau Arsenal atau juga Liverpool yang sudah punya konsep permainan. Dan juga Aston Villa. Pokoknya mereka akan bertahan dan counter, bertahan dan counter yang penting bisa mencetak gol. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh para pemain MU sekarang dan itu adalah taktik yang memang ideal untuk Manchester United saat ini. Bahwasannya mereka bertemu tim Papahun Bawah pun, memang kemungkinan besar mereka akan memakai taktik seperti itu. Seperti yang juga sebelumnya mereka tunjukkan ketika mereka lawan Wolves. Walaupun sempat tuh ya, kejar-kejaran kan? Jadi harus hati-hati juga nih. Ya, Unana ini kalau menurut saya sih masih labil performanya. Nggak bisa diandalkan secara jangka panjang. Tapi kita lihat saja nanti di next match, yang kalau nggak salah MU lawan Fulham, jika MU menang lagi. Nah, seperti yang saya jelaskan kan sebelumnya, butuh dua pertandingan lagi untuk menyimpulkan bahwa Manchester United is back. Jika MU menang lagi lawan Fulham, berarti Manchester United is back karena bagi sebuah tim di Premier League, ya bukan saja mereka harus menang lawan tim-tim kuat, mereka harus menang lawan tim-tim kuat. Tapi yang paling penting lagi, mereka harus mendapatkan absolute point atau maximum points juga lawan tim-tim papan tengah, apalagi tim-tim papan bawah dan itu yang sekarang dilakukan oleh Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.